Intro Oke Jakartans, hari ini kita kedatangan seorang tamu Yang kalau saya sih saya tungguin ya Karena saya mau wawancara khusus di Findi yang ajaib Di zoomnya merasakan Halo Findi Halo Ya ampun, Findi ini matanya selalu kelihatan Luar biasa Lagi main-main warna ini Oh oke Kita nih pengen tau nih Kalau para Jakarta sih gak kenal sih Namanya Harfrida Findi Agustin Siapa sih? Oh iya tuh gak pernah ada Apa nama asa saya gak pernah keluar loh Tapi kalau Findi yang ajaib 1,8 juta ya hari ini ya Bisa cerita masih Kita undang Findi ke zoomnya ke orang Jakarta Karena seperti yang Findi tau gitu ya Kalau di Jakarta ini banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat orang menjadi terhempas Dari pekerjaan Iya di malam juga sih Oh gitu Sama aja Sama ya Betul-betul Nah Kita mau kulik sedikit nih Tentang Apa Findi yang Mulai Bersosial media Dan sampai dengan saat ini Mungkin bisa di-share-in kan Gimana Findi? Sebenernya sih waktu itu tuh Mulainya sih 2011 Waktu itu aku blog dulu Oh oke Terus ini sih belum make up juga Karena sebenernya awalnya tuh sharing tutorial hijab gitu Oh oke Nah karena-gara aku share tutorial hijab Akhirnya aku Oh gini-gini Aku tuh jualan hijab awalnya Oh oke Jadi kayak iseng-iseng temen-temen Tanya hijabmu itu apa sih Zaman dulu tuh kayak yang Hijab-jab pasmina Kayak gini-gini masih jarang ya Habis itu aku Temen-temenku tanya hijab gitu Akhirnya aku jualan hijab Nah ketika aku jualan hijab Aku ke Apa bikin tutorial Ini gimana sih cara pakenya Nah itu di blog Nah gimana itu Kelihatan menarik Karena otomatis aku harus bisa make up juga nih Nah akhirnya aku belajar make up juga Jadi Sebenernya tuh Terkait semua gitu Terus karena Orang-orang tuh pinginnya nih Kalau tutorial kan kayak lebih fase Dan lebih Istilahnya lebih enak gitu ya Kita tuh ngeliatnya harusnya di video Nah akhirnya lah Menyemplung lah ke Youtube gitu Jadi Itu awalnya Kenapa? Gak apa-apa lanjutin aja Awalnya aku bikin tutorial di Youtube Itu juga kayak agak-agak Bingung gitu Saatnya aku ini kan Istilahnya orang Jawa ya Ngomong tuh Tiap hari tuh ya Ngomongnya bahasa Jawa Mado Eh gimana Gitu kan Itu video-video pertama saya tuh ya Wis gini Terbata-bata Jadi begini Am-am gitu-gitu Akhirnya Tiba-tiba itu Wis Aku tak ngomong Apa adanya Wis gitu Soalnya kalau ngomong Ngomong bahasa Indonesia Pure ya Akhirnya aku tuh kayak agak mikir Gitu loh Gak Hajar aja Wis ngomongnya Wis campur aduk Kayak ngono Gitu ya Akhirnya ya itu Temen-temen akhirnya nge-share Ini kok ada ya Ini bikin tutorial kok kayak gini Akhirnya Mengalir aja Justru mengalir Padahal Waktu itu aku ngomong Medok dan Jawa itu Dulu juga lumayan Jadi apa ya Kekurangan lah Istilahnya yang bikin orang Itu jadi ngebully Lu ngomong kok Medok banget sih Gitu Kamu itu ngomong Kok Gak bisa tak bahasa Indonesia Yang baik gitu Nah gitu Awalnya Juga insecure sebenernya ya Dulu itu Aduh aku ini kok gak bisa ngomong Dengan tidak medok ya Awalnya gitu Tapi ternyata Lama-kelamaan temen-temen tuh Ngeliat aku juga memang Ya Kamu medok gak apa-apa Gitu loh Emang kamu Emang kamu medok Dikenalnya gara-gara itu Oh gitu Oke Vindy Jadi mulai Youtube itu Mulai tahun 2000 2000 Kok kan Youtube-nya 2013 2013 Berarti kalau sekarang 17 tahun ya Ya lumayan Berapa kan video yang dihasilkan Dan di upload Oh iya ya Ini tuh Gak ngit Ngitung gitu kak ya Tapi yang jelas Dari dulu sampai sekarang Aku tuh setiap minggu Selalu upload video Itu memang saya usahakan Sekali ya Maksudnya Saya selalu berusaha Untuk konsisten Kok bisa konsisten Gak ada kebosenan dan sebagainya Oh gitu ya Oh bosenat Pasti Tapi gini Aku bisa konsisten dan tidak bosan Karena Sebenernya Aku menganggap makeup itu Bukan hanya makeup cantik-cantik aja Jadi isinya dalam Channel ku itu Keseluruhan makeup Aku menganggap makeup itu Sebagai Suatu Karya gitu loh Kadang Make apa Kadang kita Kalau bosen cantik-cantikan Ya kita main yang horor-hororan Jadi itu Menurut aku masih Bisa Tak puter-puter lah Istilahnya Terus Gimana caranya Gak bosen sih Sebenarnya ya kita harus Jadi diri sendiri Dalam artian Kita gak akan meniru Orang si A si B Karena Karena kalau kita gak meniru Kita akan lost gitu loh Maksudnya lost itu kayak Mengalir aja gitu Selalu kayak gitu Mengalir gitu Jadi gak bingung Apa ya Bikin apa ya Kayak gitu sih Menurut aku Nah Pertama kali Apa Upload berarti 2013 Pertama kali monet Kapan tuh Monetisasi Aku karena Waktu itu Di Blog itu Aku udah Bisa monetisasi Jadi Kira-kira Untuk ke Youtube-nya 2014 Karena aku gak ngerti Gimana Monetisasi di Youtube Ini langsung Atau enggak gitu Cuman Aku sudah bisa memonetisasi Cuman cairnya gitu ya Langsung 2014 Kita mulai 2014 lah Nah Vini sekarang Kalau ditanya Profesinya apa sih Jawabnya apa tuh Vini Kalau aku sih Bilang kalau Profesiku Emang Kayak Semacam Semacam Aku sebenarnya Lebih concern Ke Video creator ya Sebenarnya gitu Beauty creator Atau Istilahnya Kalau mungkin Dibilang MOA Juga gak masalah Karena sebenarnya Basicnya MOA kan Makeup artis Jadi artisnya Artis tuh pelaku seni Dalam bidang Makeup gitu loh Cuman karena Di Indonesia tuh Istilahnya Mengartikannya ya Mengartikannya tuh Oh ini tuh Kalau dulu Bilangnya Kalau kita bilang Makeup artis Oh ini jangan Makeupin artis ya Kalau sekarang mungkin Bisa agak bergeser Oh kamu yang Ngerias ya Aku emang ngerias Cuman Concernku itu Lebih ke creator Karena awalnya Aku Awalnya tuh aku Creator video Creator beauty Di Youtube Nah kalau disini kan Oh ini Boleh dong mbak Aku di make upin Berapa Nah gitu yaudah ya Aku anggap sebagai Keran rezeki yang lain Nah ini adalah Salah satu pekerjaan Yang tidak terguncang-guncang Di tengah pandemi Covid-19 loh Findi Iya-iya Bener Apalagi kan kayak Gak boleh ada Resepsi Gak boleh ada Pernikahan juga Gak boleh ada Resepsi Pernikahan ya Ya itu Teman-teman sih Sebenernya Teman-teman Makeup artis lah Sebenernya ya Itu Lumayan Aduh ini Harus ngapain Kayak-kayak gitu juga Sempat kayak Mau bikin Biasanya kan Kalau teman-teman Walaupun gak ada pandemi Misalnya lagi sepi gitu ya Kita bisa buka kursus Kayak bisa gitu ya kan Cuman kalau ini kan Bener-bener Gak boleh ketemu orang Yang kemarin kan gitu ya Iya Kan gak boleh Bukan gak boleh juga Kita kan juga Aku juga Selama ini aku Gak buka kursus Aku biasanya buka kursus Secara regular gitu loh Tiap dua minggu sekali Ada kursus Cuman kalau sekarang Aku pun juga Gak berusaha Emang gak ketemu orang juga Gitu kan Itu Teman-teman juga Lumayan bingung Nah kalau aku pribadi Karena aku tuh Memang dari awal Udah Terjunnya di Media Istilahnya online ya Jadi Aku rasa Memang Harusnya teman-teman tuh Sudah sadar dulu Mulai sekarang lah Ini tuh Istilahnya disadarkan lah Bahwa kita tuh harus Gak harus Melulu offline terus Gitu loh Online tuh juga harus Mulai dipikirkan Gitu loh Aku sudah dari dulu tuh Sudah bilang gitu ke teman-teman Jadi misalnya nih Untuk teman-teman kumua Kamu bikin dong Tutorial di Youtube Supaya Kita gak sebar flyer terus Misalnya kita bisa Bisa dapat Apa namanya Pelanggan Pelanggan itu kayak Kalau pelangganku Rata-rata juga ada yang gini Orang Jakarta Dia Dia ke Malang nih Ada acara Malang Dia search Makeup Party Semalang Mana ya Nah akhirnya ketemu aku Karena yang di online Adanya aku Yang di Malang Nah kita harus ngambil Hal-hal yang kayak gitu Jadi biar Apa namanya Kita tuh gak Gak bingung Kalau offline-an ini Dikini kan Gak boleh ketemu Kalian mau ngapain Padahal di online ini Banyak hal yang Bisa kita Berdayakan Sebenarnya Nah Vindy ini Gini Vindy Kalau orang bisa Makeup itu Banyak Tapi kalau orang Sudah bisa Makeup Bisa ngomong Bisa Bisa Meng-create sesuatu Istilahnya ada kayak Script booknya gitu Nah ini Vindy orangnya Gitu loh Jadi Jadi itu adalah Penggabungan Dari Banyak profesi Yang menjadikan Konten kreator Vindy Yang subscribernya Udah banyak Gitu Gimana lah Menurut Vindy Pencapaian Vindy Sampai dengan hari ini Ya sebenarnya sih Gak Apa ya Aku juga Kadang-kadang Aku tuh ngerasa Ya ampun aku ini Udah segini ya Udah Istilahnya melewati Beberapa Kalau di Canton Creator Beberapa generasi Yang dalam artian Yang udah Tiba-tiba Udah gak ada Terus ada Generasi baru Yang baru Muncul Nah aku ini kayak Oh ada lagi ya Ada lagi Nah misalnya kayak gitu ya Jadi kalau menurut aku sih Sebenarnya Semua itu kayak Emang Kesukaan gitu Kalau cuman kita tuh Berpikirnya hanya Gara-gara Duit Nanti kalau misalnya Namanya juga Kita itu kan kadang Kan kayak roda ya Gak mungkin kita tuh Berada di atas Terus viewernya kita banyak Terus tuh Enggak gitu loh Kadang-kadang teman-teman Juga gitu Ketika Namanya juga Kayak ini loh Trend ya Trend tuh kan berputar-putar juga Kadang-kadang gak ada Yang gak bisa Mengikuti Terus kita jadinya Udah lah gak usah Kalau sih itu gak usah Bercontent lagi Padahal kita tuh Mau gak mau ya Kalau kita seneng Sama bidang ini Kan kita nyoba Kita Ayo gimana nih Kita sesuaikan Dengan style kita Hal yang kayak gitu Itu yang harus kita Istilahnya Kita Kita harus tanemin Gitu loh Di Kita tuh harus Berprogres Kita harus mengikuti Bukannya kita Soal-soal Ikut-ikutan ya Cuman kita ya harus Mengikuti perkembangan Jaman Sama halnya kayak dulu Misalnya kita Jadi MUA Kita Kita tuh Bisanya cuman Nerima pelanggan datang Kalau sekarang kita Berpromo Lepas sosial media Ya sama Ya kan Kalau dulu offline Sekarang jadi online Ya sama Ketika di online Ini ada trend Apalagi kita harus Ngikutin cara Ininya marketingnya Misalnya marketingnya Sekarang lewat Kayak misalnya gini Kita Kita berdiskusi Bisa lewat zoom Nah kamu gak mau zoom Mau terlalu ribet Nah ini kita juga Akhirnya gak ngerti Apa-apa kan Jadi Emang kita harus Tetap berevolusi lah ya Itu sih Kayak tipsnya Emang harus Tetap ngikutin Walaupun kita sesuaikan Dengan apa yang Jadi apa namanya Islah signature kita Iya Kita harus bisa Nah ini nih Pertanyaan yang Salah satu yang paling penting Ini kan 1,8 juta Itu gede loh Gitu kan Dari 7 tahun Perjalanan Kemudian sudah sampai 1,8 juta Itu video Video yang mana Yang akhirnya membuat Seorang video Jadi makin naik Makin naik Makin naik Dan tahun berapa lah Saat itu datang Oh iya Sebenarnya Ini tuh ada Kita tuh gak bisa tahu ya Video apa Yang Apa Istilahnya yang bakal Bakal boom gitu ya Cuman kalau dilihat dari Popular Video Biasanya video Video yang Yang Di video ku Di konten ku itu yang Istilahnya meledak Itu justru Yang painting Gitu loh Face painting Itu yang viewernya banyak Yang viewernya banyak Itu misalnya Dilihat berulang-ulang Itu yang painting Itu kira-kira 2 tahun 3 tahun 2 tahun yang lalu lah Itu painting Face painting Ya face painting Kayak horror Special effect Face painting Istilahnya yang Ya mungkin Dalam artian Hiburan ya Hiburan Kayak makeupnya Ada ya makeup Kayak gini Nah kayak gitu sih Jadi sebenarnya Sebelum 2 atau 3 tahun lalu Itu pindi Berapalah subscribernya Mungkin Sekitaran 100 ribuan Eh kayak 200 300 Gitu lah Oh berarti Dalam 2-3 tahun Ini berkali-kali Lipat naiknya itu Itu ada 1 video Bener-bener Cuman 1 video Aja Jadi itu kayak Aku tuh kayak Dapat banyak Subscriber Itu aku tuh Dari luar juga Jadi Lebih Bombastis gitu Karena itu Video Aku sama anakku Dan My Little Pony Jadi waktu itu Waktu trendnya My Little Pony Gitu loh Anak-anak kecil tuh Suka My Little Pony Aku tuh makeup jadi My Little Pony Gitu Ya Dan itu Bomb Gitu ya Iya 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 Dan Kesuksesan Itu padahal gak disangka-sangka Gak Apa gitu Bikinnya gak Gak gimana juga Nah Ini kan berarti memang Apa namanya Ada Ada ininya lah Ada Waktu untuk Findi naik dari Ratusan ribu Ke jutaan Gitu kan ya Nah Banyak dari Teman-teman yang Penasaran gitu loh Sekarang banyak sekali Orang yang kepingin Jadi konten kreator Karena Kalau tadi Findi bilang Jangan duit Ujungnya Karena nanti Bakal bosan Bakal apa gitu loh Tapi yang namanya Sekarang Saya cuma punya Handphone Saya cuma punya Lengkap let's say Saya cuma punya Kuota Nah Saya jadi konten kreator Aja Gitu kan Nah Dari kondisi-kondisi itu Findi Mungkin Satu dua hal Yang mau Findi Sampaikan Terkait sama Teman-teman Jakartans Yang mungkin Dengan kondisi yang Saat ini Begitu Dan kepingin jadi Konten kreator Dan istilahnya kayak Iya kadang konten kreator Menghasilkan duit Gitu loh Jadi mungkin Findi cerita lah Dari awal itu Waktu di monet itu Berapa Pertama kali terima S&N Sehingga teman-teman Bisa terbuka Seperti itu Pemikirannya Oke Kalau ini ya Ini aku Memang ala Kalau misalnya Gak gara-gara duit Ya akhirnya Kamu juga bertahan Gara-gara duit Mbak Biasanya kayak gitu kan Ya Cuman ini semua Emang gak gara-gara duit Kalau memang gara-gara duit Dijamin stress Gitu Apalagi Alogaritmanya Sosial media ini Selalu berubah-berubah Gitu loh Kalau misalnya sekarang Oh iya nih aku Apa namanya Mau bikin sesuatu Soalnya duitnya banyak nih Misalnya duitnya Banyak nih Itu gak semudah itu Banyak juga Yang Istilahnya Pusnya gimana Cari viewers Gitu loh Apalagi di Youtube Yang sekarang itu Istilahnya Judulnya tuh Harus bombastis dulu Gitu loh Kayak misalnya Thumbnailnya tuh Harus yang Clickbait Baru bisa ditonton Misalnya kayak gitu ya kan Kalau aku pribadi sih Semua gak akan Aku fokuskan Pada AdSense Ya karena Di Youtube sekarang Cari AdSense juga Sangat sulit Karena Youtube Punya regulasi Istilahnya Harus berapa Subscriber Post timenya Harus berapa Sekarang lebih diperketat lagi Kayak gitu Cuman kalau aku sendiri Dibandingkan AdSense Aku lebih dapat Banyak pemasukan Itu dari Ini Dari sponsorship Jadi Kamu berkaryalah Di Youtube Supaya Istilahnya Sponsor Itu bisa Istilahnya Melirik video kamu Gitu loh Yang penting Engagementnya Kamu sama Followers kamu Bukan nilai Besarnya subscriber Gitu loh Sebenarnya itu yang Pengen tak sampaikan ya Ke teman-teman Karena Mikirnya kan Ini tuh Subscribernya banyak Pasti ininya banyak Belum tentu Karena regulasinya Youtube Itu berubah-berubah Sekarang gak penting Subscriber banyak Yang penting Istilahnya Engagementmu Di video itu Langsung Istilahnya Kamu ngapus video langsung Ditonton Langsung di komen Dia akan muncul Langsung lebih ke rekomendasi Entah subscribermu berapa Gitu loh Kan gak semua orang Juga nyalain notif Iya kan Di HP Itu kan juga Enggak gitu loh Makanya Kita tuh Gak Gak ada yang telat Istilahnya Yang penting Kamu jujur Kamu bikin Jujurnya itu Istilahnya Gak ikut-ikutan Bener-bener Yang bisa Kamu explore Dari dirimu Karena Kalau Apa yang bisa Kamu explore Dari dirimu Maka kamu akan Ide-nya akan Mengalir terus Jadi jangan Melulu Asensnya berapa nih Nanti Kalau gak ada Berapa asens Akan Akan pusing gitu loh Kayak Aduh Terus gunanya apa Aku di Youtube ini Gak ada Gak ada Gak ada Pemasukan Nah Nanti Kalau videomu Udah growth Nanti ada Sponsor yang masuk Disitu kan Lebih Lebih Enjoy gitu loh Karena Gak ada Istilahnya Gak ada Kepikiran untuk Gimana ya Ini asens Nanti kalau asens Sudah Datang dari Sendirinya Karena itu Dari Youtube Sendiri gitu Yang bisa Istilahnya Memberikan Karena kita harus Kita tuh harus Istilahnya harus Mencapai suatu Fase gitu loh Baru bisa dapat Asens itu Youtube tidak akan Semudah itu Memberikannya juga Kalau sekarang Karena udah banyak banget Makanya yang penting Berkarya dulu Intinya gitu sih Sebenernya Kalau malam Awal-awal duit Nanti pusing Biasanya Oke Kalau bicara soal Sponsor Pertama kali Tahun berapa Dapat sponsor Sponsor Berkarya kali Barter aja Dulu saya tuh Untung-untungan lah Kayak Kadang gini Gak apa-apa deh Kayaknya aku Kayak disponsori Gitu loh Biar orang-orang Yang disponsori aku Setelahnya kan Oh nih anak Pernah dapat sponsor Nah gitu aja Kan sebenarnya Gak apa-apa Namanya juga Awal-awal ya Gak sih Bahkan Tapi aku gini Aku itu Gimana-gimana Walaupun itu Barter yang jelas Harus ada nilai Tukarnya Misalnya nih Untuk makeup aja ya Untuk makeup itu Dari dulu Gak pernah gratisan Tapi Barter gak apa-apa Jadi misalnya Dulu nih Awal-awal aku makeup Gak apa-apa Kamu aku makeupin Tapi Gantiin aku Beliin eyeliner Sama mascara ya Gitu Aku gitu dulu Jadi nilai apa ya Kita tuh menanamkan Nilai bisnis itu disitu Karena kalau kita Istilahnya Dari awal udah gratisan Mental kita Gratisan terus Bisnis kita juga Gak Gak akan Kayak apa ya Istilahnya Kita tuh jadi gak Tegaan juga Gitu loh Jadi jaman Dari mana Kalau gak Tegaan Dual dan beli Istilahnya ya Ada transaksi lah Iya Nah sekarang gini juga Ini buat teman-teman Jakarta ya Ini Sekedar Ini aja Aku ini ada di Malang ya Aku ini ada di Malang Dan aku ini siapa Produk-produk Itu adanya di Jakarta Aku tuh sering Miss Istilahnya miss Kayak Bisa gak mbak Kita ketemuan Kita ini Kita ada event Gak bisa mbak Aku di Malang Aku di Malang Aku nih ada di Malang Kalian yang di Jakarta Kok tambah berkecil hati Padahal disana adalah pusat Ada segala pusat Aku yang disini aja bisa Mengembangkan diri saya Apalagi kalian Kalau aku sih mikirnya gitu Ya 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 Wah bener Bener Jadi buat Jakarta Saya harus tetap semangat Karena Findi ini jauh loh Di Malang loh Itu aja 1,8 juta Eits Pokoknya harus tetap semangat Dan bener Findi ya Jangan Jangan uang Yang penting Kreativitas Dan semangat Begitu ya Findi ya Karena rezeki itu bisa datang Dari mana aja Gak hanya AdSense gitu loh Menurut aku Dan termasuk tadi Little Pony itu ya Yang Cuman Dandannya mungkin gak So sophisticated apa Gitu ya Iya Karena kalau kita mikirnya Oh ini kita bikin video yang harus trending Katanya pusing Yaudah bikin aja gitu Karena kita gak tau yang trending Yang mana Videoku itu aja trending gak Pas aku bikin loh Itu 1 tahun setelah aku bikin Jadi aku bikin 1 tahun kemudian Baru tiba-tiba Loh ini kenapa sih Tiba-tiba kok Kayak grafikku itu Kayak gini gitu loh Kenapa gitu loh Kadang kita juga gak tau Oh gitu ya Jadi temen-temen ke atas Kalau misalnya mau upload video juga Gak bisa tau kapan Kira-kira video itu trending Apakah hari ini Atau besok Atau kemarin setahun lagi Itu aja Lagunya Ressa Artamivia aja juga Trendingnya Baru-baru kemarin Yang itu loh Yang dibuat lagu Apa itu Izinkan aku Izinkan aku ya Itu banyak lagu Padahal kan itu udah bertahun Tahun yang lain Makanya kita gak pernah tau Gitu loh Kapan Yang penting kita Bikin aja udah Itu lagu anak jaksel Kalau disini Iya Oh gitu ya Oke Vini ke depan Dalam jarak dekat ini Kira-kira Apalah yang mau dilakukan Apalagi Mungkin kalau Jawa Timur Mungkin masih dalam kondisi Cukup merah ya Zonanya ya Iya Iya Benar Benar banget Ya Ini sih Sebenarnya Kalau disini Ini apa nih Dalam artian Proyek Ataupun Endorse Ataupun online Makeup course Atau apa Gitu Oh iya Iya Ini aku juga Dalam Kedepannya sih Aku pingin Istilahnya Memaksimalkan Gimana Makeup course ini Online Online Gitu loh Tapi Tapi yang Benar-benar bisa efektif Gitu loh Karena menurut aku Kalau course Itu Kursus itu Kalau gak Langsung ketepu Itu kayak Gimana Gitu loh Makanya aku juga Pingin memaksimalkan Masih berpikir juga Gimana sih caranya Istilahnya Kursus online ini Bisa jalan Gitu Terus aku juga Pinginnya Di channelku Aku pingin Punya channel Yang disana itu Bisa merangkul Banyak orang Gitu Gak cuman aku aja Gitu loh Karena aku juga Gak tau ya Kapan aku ini Sampai ketapan Gitu loh Dalam artian Kan kalau ini Pake wajah ya Wajahnya ini Bertahan sampai kapan Dikiniin terus Ada perawatan Kan pinginnya juga Ada regenerasi juga Gitu loh Ada perawatan Atau apa gitu Kalau aku perawatannya Si Istilahnya Ya Antara Kalau kita misalnya Aku sesimpel gini Kalau misalnya Aku hari ini make up Ya besoknya Aku harus Harus off Gitu Aku selalu Selalu Apa Ngasih Wajahku itu Istirahat Gitu loh Kalau cuman kayak Kalau di Harus treatment Atau apa Gitu aku biasanya sih Sangat jarang ya Maksudnya Yang penting Harus ada waktu Wajah untuk beristirahat Gitu Oke Oke Sudah bagus Bagus Ini semua Alhamdulillah Endor Oke Iya Itu di belakang Masuk ring light Iya Ini tuh Di belakang ini Ada Ada backlight Jadi biar Kayak ada dimensi Ini tuh kayak Lampu Terus ini Ini juga Ada lampu Yang bisa berganti-ganti Merah Biru Kuning Itu nanti Biasanya Aku bikin Sebagai Istilahnya Isi Nisi warna Gitu Jadi biar Kelihatan Lebih estetik Oke Ini ada Lampu juga Ini Ini Tripot Terus ini ada Apa Kaca Cermin Yang disininya Juga ada Lampu juga Ini bisa Cepel musik Juga nih Lampunya Oh itu ada Lampu yang itu ya Kipas ya Vindy ya Juga Iya ini Ini ada Ada ring light Ada star light Ini bisa bikin Separannya lebih Istilahnya lebih Meluas Gini Sama nanti Di mata Bisa kelihatan Lebih Kayak ada Bintang-bintangnya Wow Canggih Vindy Lampunya aja Banyak Pantesan Lampunya lima Ya Iya Di video tuh Kelihatan kece banget Walaupun misalnya Kadang-kadang Vindy kan Yang gak make up Kemudian disitu Di make up kan Kayak gitu Tetep Walaupun make up Misalnya Vindy gak make up kan Kayak Pokoknya Berlalu muka natural lah ya Itu tetep kelihatan Cerah gitu loh Walaupun kayak Aku juga Bekas jawatnya Duga banyak juga Vindy kan Iya Aku juga Kemarin soalnya Baru breakout Parah ya Aku jerawatan Parah juga Gak masalah lah Yang penting Ini apa namanya Dirawat terus ya kak ya Oke siap Oke gitu ya Teman-teman Jakarta Jadi Vindy sudah membagikan Cerita mengenai Perjalanan menjadi Seorang kreator Gak mudah Tapi Vindy masih Terus konsisten Untuk melakukannya Apakah Anda juga Kepengen jadi kreator Silahkan konsisten Melakukannya Karena segala sesuatu Yang konsisten itu Diperlukan dalam setiap Bisnis gitu ya Vindy ya Betul Betul banget Oke terima kasih Vindy atas waktunya Sampai lagi Salam buat teman-teman Di Malang Jangan sengas ya Vindy ya Assalamualaikum Bye bye Oke itu tadi Interview kita Dengan Vindy yang ajaib Kalau Anda Kepengen jadi Konten kreator Sekali lagi Harus tetap semangat Dan konsisten ya Seperti Vindy Dan saya Titi Untuk diri Semoga Anda terus sehat Tetap bisa berkontribusi Dalam setiap pekerjaan Anda Sampai jumpa Di podcast Nyokoran Jakarta Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax